ini kita disediakan berbagai menu ya temen-temen youtube jadi dari bagian mana bagian mana bagian mananya bisa kita lihat temen-temen youtube jadi halo assalamualaikum temen-temen youtube sehat kan ya pada video kali ini saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi ini temen-temen temen-temen YouTube yang sangat berguna bagi temen-temen kalian yang mungkin bekerja sebagai admin atau di bagian akutansi ataupun hanya untuk sebagai catatan harian saja temen-temen YouTube yaitu aplikasi tentang eh laporan keuangan temen-temen YouTube atau buku kas di sini yang saya biasa pakai yaitu eh Vangvina temen-temen YouTube di sini aplikasinya seperti ini lambangnya temen-temen temen-temen YouTube jadi apa saja yang ditawarkan dari aplikasi ini jadi pertama kali kita akan masuk ke aplikasinya temen-temen akan diminta untuk login akun Google temen-temen YouTube saya pun kurang tahu sih sebenarnya akun Google itu diperlukan untuk apa sih tapi ya sudah lah setelah kita download dan juga masuk ke dalam aplikasinya dan login akun Googlenya di sini kita disediakan berbagai menu ya temen-temen YouTube jadi pertama nih ada data harian ini tempatnya kita untuk eh input transaksi keuangan harian kemudian rekening ini rekening ini kita bikin sendiri ya temen-temen YouTube saya disini contohkan ada rekening BSI misalkan kemudian ada kredit card shopee pay atau uang tunai kemudian di sini ada anggaran kita bisa buat nih anggaran kita ini akan kita buat beberapa bulan sekali atau kalau di sini saya bisa masukkan dalam satu tahun ya contoh masukkan buku kas tanggal mulai 2002 ya kemudian januari januari sampai dengan di tanggal selesai pembukuannya adalah di 31 Desember tentunya disini berguna untuk berpribadi ataupun bisa untuk perusahaan organisasi dan lain sebagainya kemudian disini ada rekapnya temen-temen YouTube nanti akan saya jelaskan kemudian di menu ini ini adalah akunnya kemudian buku kas kita diberikan beberapa beberapa buku kas yang ingin kita gunakan misalkan disini buku kas keuangan harian pribadi ini keuangan kantor ini keuangan organisasi dan lain sebagainya ya disini rekening nih referensi ini kita isi sendiri temen-temen YouTube kategori pengeluaran misalkan kita mengkategorikan pengeluaran kan hiburan konsumsi lain-lain listrik pakaian PDAM pulsa data transportasi kalau temen-temen YouTube bisa masukkan ini mungkin seksi bagian seksi huma seksi marketing dan HR atau lain sebagainya kemudian pemasukan bisa keuntungan disini kalau pribadi mungkin gaji hutang hutang termasuk-pemasukan ya temen-temen YouTube kemudian pihutang pembayaran pihutang dari rekan atau ini penghasilan sebagai youtuber dan lain-lain bisa pemberian hadiah atau sebagainya Oke kita masuk ke data rekening dulu ya temen-temen YouTube jadi disini kita bisa isi misalkan uang tunainya ada 3 juta dan BSI credit card shopeepay berapa kita isi lagi langsung dari sini untuk credit card ini mungkin nominannya harus nol ya kalau kita habis bayar tagihan kredit card berarti kan nilainya tagihan kita nol dan setiap kita pembelian dimulai dari nol maka akan menjadi negatif Oke kita masuk ke data harian misalkan ya kita masukkan hari ini pemasukan temen-temen YouTube masukkan kemudian masukkan ke rekening apa misalkan kita dapat gaji gitu ya dari BS masuk rekening BSI gaji misalkan gajinya 10 juta gaji September gitu ya Nah maka disini akan masuk ya 10 juta dan disini rekening akan masuk 10 juta gitu temen-temen YouTube kemudian kita tambahkan lagi misalkan kali ini adalah pemindahan saldo ya temen-temen YouTube misalkan dari rekening kita dari BSI mau kita taik tunai nih masukkan ke uang tunai misalkan kita mau ambil kembali lagi nih 500.000 ya tarik tunai tarik tunai tempan nah maka akan pindah saldo dari BSI dan otomatis mungkin uang punainya kan dari tadi 3 juta jadi tiga setengah kemudian besinya ada 9,5 nah itu tadi eh sekarang pengeluaran misalkan temen-temen YouTube di sini pengeluarkan pengeluaran misalkan di sini tanggal kita pilih kita tuh ada beli ya atau bayar listrik nih beli token 200.000 token token ya ini bisa kita masukkan nih foto struknya misalkan kita foto struk nih dari kamera atau dari album dan kita simpan nah maka uang tunai nya otomatis pasti akan berkurang besar 200.000 ya gitu Jadi untuk data harian untuk pecatatan harian ini sangat berguna temen-temen YouTube nah lalu apalagi di sini setelah kita lihat rekening anggaran maka di sini akan dalam setahun setiap total pengeluarannya 200.000 disini sudah dikategorikan temen-temen YouTube sangat bagus sekali rekening listrik nah 200.000 nah dari setiap rekening perhari rata-rata perhari udah ada pembagiannya anggarannya nih terus rekap di sini akan direkap perbulan temen-temen YouTube makanya di sini kita buat anggarannya per tahun jadi kita bisa tahu per tahun tuh pengeluaran kita berapa rekapnya kita bisa klik di sini listrik di tanggal berapa aja ya nanti akan keluar temen-temen YouTube perharinya berapa dan sini ada grafik temen-temen YouTube gitu jadi sangat bermanfaat sih menurut saya ya ini laporan keuangan jadi kita bisa melihat kondisi kesehatan keuangan kita atau di sini yang mungkin bisa kita lihat ya beberapa catatan bisa kita export juga jadi kayak gini temen-temen YouTube pengeluaran perhariannya gimana dari khas dari misalkan dari pengeluaran apa pengeluaran apa dari tim apa di bagian apa gitu kan bisa keluar semua sini di anggaran bisa kita klik di sini nah ini saja dari bagian mana bagian mana bagian bagian mana nya bisa terlihat temen-temen YouTube jadi sangat bagus untuk catatan keuangan untuk mengetahui kesehatan keuangan kita dan juga tidak kita maksudnya bisa menjaga kondisi keuangan kita masih tetap sehat tidak melakukan pengeluaran yang diluar dari kebutuhan ataupun misalkan rekening kita sudah sangat menipis keuangan jadi kita tidak melakukan pemborosan seperti itu temen-temen YouTube yang ini sangat mudah sangat praktis dan satu kekurangannya menurut saya yaitu ini kita tidak bisa saling share temen-temen YouTube ya jadi misalkan kita nih suami istri gitu ya kan keuangan kita kan jadi satu kan jadi kalau kita input di HP ini tidak akan sama dengan HP lain gitu jadi tidak akan saling share misalkan istri kita nih input pemasukan atau pengeluaran maka tidak akan menjadi satu catatan di satu aplikasi ini jadi satu aplikasi untuk satu kali satu orang satu pribadi untuk meng-inputnya jadi di situ kekurangannya mungkin kalau bisa saling share gitu ya istri kita input maka akan masuk juga kelihatan di sini maka akan lebih praktis karena kita bisa menggunakan di beberapa handphone dan mungkin itu fiturnya yang saya belum menemukan kenapa ini harus login ke akun Google mungkin disitu bisa jadi ada fitur tersendiri yang mungkin saya belum tahu dan mungkin temen-temen YouTube bila tahu tentang hal yang seperti ini bisa share dong komen di komentar di bawah demikian video ini jika video ini bermanfaat silahkan klik tombol like dan juga bagi temen-temen yang belum subscribe bantu subscribe channel ini untuk memberikan terus informasi yang menarik dan berguna temen YouTube saya Wijaya pamit sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye guys you you you